Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak-Ibu, terima kasih Anda kembali bersama kami. Kami akan langsung menyapa penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Usman di Kalimantan Timur, saat malam. Pak Usman, silakan dengan komentar Anda. Pak Usman? Baik, kita beralih ke penelpon berikutnya. Ada Ningsih di Papua. Baik. Iya, tampaknya kami masih mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Kami akan lanjutkan lihat dulu dengan Pak Raya Raya Kuti ini. Kalau misalnya kita tiba-tiba dengarkan, sebenarnya ada semacam identitas yang hilang, sehingga akhirnya muncullah gerakan-gerakan seperti ini yang mencoba menunjukkan kecintaan dari NKRI. Nah, sebenarnya kalau kita lihatkan ini kan memang dari dulu kan memang kita memang selalu beragam ya kan. Tadi ada Minang, Sunda, dan lain-lainnya. Nah, itu semua kemudian bersatu, misalnya Sumpah Pemuda, Adi Kebangkitan Nasional. Nah, apakah ini dirasakan sekarang ini seperti tidak ada lagi peran-peran tradisi dari masyarakat terdahulu, sehingga akhirnya sekarang memang tadi, seperti para dikatakan, ini sudah termakan dengan budaya modern, sehingga akhirnya mereka memandang bahwa sebagian orang melihat bahwa Pancasila itu tidak up to date lagi dengan kondisi saat ini. Ya, itu yang saya sebut tadi. Salah satu tantangan kita itu kan adalah memaknai ulang, bukan memaknai ulang, memaknai Pancasila dengan ideologi-ideologi berbasik trans-internasional gitu. Sehingga dengan begitu akan kita kelihatan juga sejauh apa keunggulan Pancasila itu sebagai sebuah ideologi bangsa gitu. Karena pada faktanya juga banyak negara-negara lain sebetulnya yang sangat serius mempelajari itu apa Pancasila dan seterusnya gitu. Nah, cuma karena kekurangan informasi soal itu, sosialisasi soal makna Pancasila dan kemampuan dia beradaptasi dengan lingkungan, dengan waktu, dengan zaman, dan seterusnya itu yang mengakibatkan kemudian, apa namanya ya, seolah-olah Pancasila itu barang lama yang tidak bisa beradaptasi. Atau mungkin kalau tadi kita dengarkan penjelasan dari Pak Radar yang mengatakan bahwa implementasinya yang salah, sehingga akhirnya orang memandang Pancasila sebenarnya relevan lagi. Sebetul, makanya seperti juga yang saya sebut tadi, sebetulnya bukan hanya sekedar persoalan orang memahami Pancasila, atau ada sosialisasi formal terhadap apa yang kita sebut sebagai Pancasila gitu. Tapi yang paling pokok itu adalah apakah Pancasila ada di lapangan, khususnya di kalangan elit-elit yang di dalam masyarakat dengan kultur seperti kita, yang selalu menjadi acuan perilaku dari setiap warganya. Nah inilah yang kita sebutkan tadi agak minim. Jadi orang bisa saja belajar palsapah Pancasila, sosialisasi Pancasila digalakkan sedemikian rupa, karena MPR kan melakukan itu, sejak setidaknya 10 tahun terakhir ini kan, terus melakukan dialog, sosialisasi tentang Pancasila, apa yang mereka sebut sebagai empat pilar bangsa kita ini gitu. Tetapi begitu itu dikontraskan dengan pengalaman harian kita, dengan fakta lapangan kita, Pancasila itu seperti tidak terjelaskan gitu. Tiba-tiba korupsi meraja lela, tiba-tiba para pejabat yang tidak amanah meraja lela, tiba-tiba para pejabat yang abai dengan amanah publik yang meraja lela, bahkan para pejabatnya yang membuat kata-kata yang justru sering menimbulkan ketidaksenangan publik terhadap mereka dan sebagainya gitu. Nah ini yang saya sebut tadi jauh lebih berbahaya dibanding misalnya tidak ada sosialisasi yang memadai, tidak ada pendidikan formal yang memadai gitu. Jadi sosialisasi sudah cukup tapi implementasi yang membuat akhanya tidak jelasan jadinya. Ya, fakta lapangan ini jauh lebih konkret, sebetulnya gitu. Bagaimana kultur berpercansila itu ada di elit, bagaimana kultur berdemokrasi itu ada di kalangan partai politik kita dan seterusnya. Bagaimana mungkin partai misalnya begitu ya, keluarganya bisa di mana-mana, kan orang kan memandang apakah ini yang namakan Pancasila dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kan jauh lebih efektif menurut saya adalah mempancasilakan perilaku politik ya para elit kita, atau para politisi khususnya lebih didahulukan gitu. Misalnya daripada kita harus buru-buru membuat sosialisasi-sosialisasi, sosialisasinya jalan, uang habis gitu, tapi mereka begitu ahlumni-ahlumni sosialisasi ini berhadapan dengan lapangan, mereka terkejut sendiri. Karena ternyata itu tidak seindah yang mereka bayangkan di lapangannya. Sudah bergabung bersama kami Pak Heru di Mataram. Selamat malam Pak Heru silahkan dengan komentar Anda. Kita ketemu lagi lewat ini, walaupun dulu pernah kita sama-sama depan Bundaran Hai dan di depan Monas. Jadi begini, saya mau sampaikan keprihatinan mungkin bukan hanya saya yang menyampaikan keprihatinan mengenai situasi terkini bangsa kita ya katakanlah 1-2 tahun terakhir. Apa yang terjadi ini bagi saya atau pendapat saya, salah satu penyebabnya ketidaktegasan penegakan hukum. Kita lihat ada beberapa atau ada organisasi yang nyata-nyata mengatakan Indonesia tidak bisa lagi menggunakan demokrasi Pancasila karena ini bertentangan. Lai, kalau aturan hukum yang ada bahwa setiap organisasi, masyarakat yang punya ideologi bertentangan dengan Pancasila, ya digaruk aja. Saya kebetulan mengajar di kampus ini, Bang Rai. Ada mahasiswa saya dengan jelas-jelas dia menjawab kuis yang saya berikan, setuju untuk dilaksanakannya sistem daulah, hilafah. Alasannya karena sistem demokrasi itu bawaan orang kafir. Saya panggil anak ini setelah ujian atau kuis itu saya duduk dan ajak ngomong dia berdua. Kenapa pendapatnya begitu? Karena itu yang saya terima dari ustadz saya. Loh, Anda kenal ustadznya, pendidikannya, latar belakangnya? Enggak. Terus Anda kok percaya? Karena itu yang diajarkan. Nah, inilah fakta bahwa anak-anak kita, ponan kita, dadi kita tercuci otaknya oleh kegiatan orang-orang yang intensif lakukan. Contoh lain, ada yang tidak mau mengumpulkan tugas lewat internet email. Alasannya itu adalah produk kafir. Terus saya tanya, di rumah Anda itu belajar pakai obor atau lilin? Enggak, listrik. Tahu enggak listrik itu produk yang dibuat oleh Alva Edison? Orang kafir, sebenarnya. Nah, inilah contoh bahwa banyak hal menjadi tantangan bersama, katakanlah dimulai dari pendidikan dan penegakan hukum. Pendidikan dan penegakan hukum. Iya. Terima kasih Pak Heru sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, kemudian ada Pak Heru di Jakarta. Silahkan Pak Heru. Berita satu, Mas Rai dan Indonesia. Pertama, saya melihat dari pendidikan. Tidak usah jauh-jauh lah, kita di Jakarta saja. Pendidikan itu untuk di negeri-negeri itu tata kelolanya, mohon maaf nih ya, tidak berbeda jauh dengan kali jodoh pada saat dulu. Maksudnya apa? Bagaimana di situ ada diskriminasi, bagaimana di situ diabaikan keberagaman, bagaimana di situ ada intimidasi. Itu terjadi seperti tiap hari itu di Jakarta. adanya sekolah-sekolah unggulan. Itu untuk rakyat kecil, itu adalah satu sumbu pemicu yang mungkin nanti akan menjadi besar. Kalau kita mau bicara dengan nasionalisme. Nah, kedua Pancasila. Pancasila memang sudah harga mati. Kita dari kecil, pada saat jelas saya zaman dulu itu dapat P4. P4 itu kita ikut tidak pakai biaya. diunturkan oleh kementerian waktu itu. Kemudian di situ ada karakternya. Tetapi pada saat ini, kalau sekolah ingin mengadakan istilahnya LDK, Lembah Latihan Dasar Kepemimpinan, satu sekolah itu bisa ratusan juta loh biayanya. itu bagi, maka yang saya bilang, di Jakarta, nggak usah jauh-jauh, di Jakarta itu saya akan buka, kalau memang saya diundang oleh berita satu, saya akan buka tuh perilaku-perilaku yang tidak Pancasialis, tidak nasionalis, dan perilaku korupsi atas nama pendidikan itu. Jadi ternyata pendidikan juga menjadi pintu masuk untuk menjadi anti-Pancasila. Kita terakhir nih Mbak ya, para pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat publik, itu beri contoh lah kepada generasi yang muda ini, dari ucapannya, dari karakternya. Mereka akhirnya menjadi biasa, membohongi kepala sekolah itu udah biasa. Membohongi guru, karena lihat atasannya, di DPR-MPR loh. Kita juga berharap demikian. Ya Pak Heru. Baik, terima kasih Anda sudah berbagi bersama kami malam hari ini, saat malam. Baik, pemirsa kami masih akan menunjukkan dialog ini saat lagi, kami harap Anda tetap bersama kami.